Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue opik di channel refocus Dimana kali ini gue akan menyajikan alur cerita film dari negeri India Tapi masih bergenre gangster dan baku hantam Jadi film ini berjudul Anjaan Yang menceritakan tentang seorang ketua gangster Yang menyamar jadi cacat hanya untuk membongkar siapa saja anak buahnya yang jadi penghianat Jadi siapkan dulu udutnya dan kopanya cuy kita meluncur Film ini diawali dengan seorang pria bernama Krishna Yang terlihat memakai tongkat karena cacat Dan ia baru saja sampai ke Mumbai Dengan tujuan untuk mencari adiknya seorang ketua gangster bernama Raju Yang ternyata adiknya itu merupakan orang yang paling ditakuti di Mumbai Lalu ia diantar seorang supir taksi yang bernama Asep pergi ke sebuah bar Untuk menemui seorang pria yang bernama Amar Untuk menanyakan keberadaan adiknya itu Namun ternyata Amar sedang tidak ada di sana Lalu Krishna menanyakan kepada si botak Namun ia pura-pura tidak mengenal sosok Raju Bahkan ia juga mendorong Krishna hingga terjatuh Tapi tiba-tiba seorang aki-aki memanggil Krishna Dan menanyakan apa yang terjadi Lalu Krishna memberitahu bahwa ia hanya menanyakan keberadaan Raju kepada si botak Setelah mendengar nama Raju Tiba-tiba si aki ini mengamuk Dan mengatakan kalau si botak tidak mungkin tidak mengenal sosok si Raju Yang merupakan seorang preman di Mumbai Setelah mengatakan ia adalah saudara Raju Si kakek langsung mempersilahkan duduk Dan mengatakan kalau ia adalah temannya Raju Namun sayangnya Krishna tidak mendapatkan informasi Tentang keberadaan Raju Karena si akinya yang tiba-tiba tepar ke akibat ngeplay Lalu Krishna pun melanjutkan lagi perjalanannya Saat ia mau masuk ke taksi Tiba-tiba bocil mencuri tas laptopnya Dan Krishna pun tidak bisa mengejarnya Karena kakinya yang cacat Melihat hal itu Asep pun menyuruh Krishna Untuk mengikhlaskan saja laptopnya Karena disana sudah biasa para pencopet beraksi Tapi tidak lama kemudian Orang tua bocil itu datang dan meminta maaf Karena mereka ketakutan Setelah melihat ada foto Raju di laptopnya Hingga akhirnya laptop itu diberikan kembali kepada Krishna Lalu Asep mengatakan bahwa semua orang disini ketakutan Dengan Raju yang terkenal Bahkan hanya dengan melihat fotonya saja Mereka langsung takut Setelah itu Krishna melanjutkan lagi misinya Dan ia kini menemui seorang pria bernama Karim Untuk menanyakan keberadaan Raju Mengetahui ia adalah saudaranya Karim pun akhirnya mau menceritakan Tentang kisah Raju kepadanya Dimana Raju mempunyai seorang sahabat bernama Chandru Yang merupakan dua ketua gangster yang ditakuti di Mumbai Dan mereka juga selalu bersama untuk menjalankan misinya Hari demi hari Raju dan Chandru membantai semua geng yang bermasalah Dan membuat gengnya Raju menjadi besar dan ditakuti Lalu Karim menceritakan bahwa suatu hari geng Raju mendapatkan masalah Akibat datangnya komisaris polisi baru kesana Karena komisaris itu langsung menyuruh polisi untuk menangkap semua gangster yang ada di Mumbai Termasuk gengnya Raju Hingga akhirnya anak buah Raju banyak yang ditangkap Raju yang mengetahui itu langsung membuat rencana Untuk menyulik putri komisaris yang bernama Jipa Untuk dijadikan tawanan Dan Raju akan melepaskannya jika komisaris mau melepaskan semua anak buahnya Mendengar hal itu komisaris pun terpaksa harus membebaskan anak buahnya Raju Namun anehnya Jipa menolak untuk dikembalikan kepada ayahnya Karena ayahnya itu memaksa ia untuk menikahi seorang pria yang tidak dikenalinya Tapi Raju mengabaikannya dan tetap fokus mengantarkan Jipa Agar anak buahnya kembali Namun di perjalanan Jipa terus memohon dan menyuruh Raju untuk santui mengantarkannya Supaya jadwal hijab kabulnya terlewatkan Sehingga membuat Jipa tidak jadi menikah dengan pria yang tidak ia cintai itu Mendengar hal itu Raju pun mengajak Jipa pergi ke bioskop dulu untuk mengelur waktu Setelah nonton selesai ia pun mengantarkannya kembali kepada komisaris Keesokan harinya Jipa pergi ke sebuah kuil untuk bersyukur karena ia tidak jadi menikah Dan ia juga berterima kasih kepada Raju yang telah mengulur waktunya kemarin Setelah kejadian itu kini Jipa mulai bapar kepada Raju Bahkan ia juga mengungkapkan perasaan cintanya kepada Raju di hadapan teman-temannya Sehingga membuat teman-temannya mulai mengolok-ngolok Raju yang juga mencintai Jipa Tapi Raju mengatakan kalau ia tidak mempunyai perasaan kepada Jipa Namun mereka tidak mempercayainya Hingga akhirnya Raju pun langsung membuktikannya dan menemui Jipa untuk menolak cintanya Tapi saat Raju melihat matanya ia langsung salting dan tidak bisa berbuat apa-apa Dan ternyata Raju juga kini mulai menyukai Jipa Dan kini Raju selalu memikirkan Jipa dan ia juga terlihat selalu surah seri sorangan Dan ia juga selalu teleponan dengannya sehingga ia mulai tidak fokus dengan gengnya Keesokan harinya anak buah Raju mengirim barang ke pelayaran Namun tiba-tiba disana datang polisi dan menangkap mereka Akibat hal itu bos si pemilik barang protes kepada geng Raju karena mereka telah rugi besar Lalu Amar mengatakan bahwa mereka bisa saja menculik putri komisaris lagi Untuk membebaskan anak buahnya yang sudah ditangkap Tapi mungkin kali ini Raju tidak mau menculiknya lagi Dan mereka pun mentertawainya Raju yang merasa tersinggung langsung pergi dari sana Dan dari sinilah Raju sekarang tidak mau menerima lagi telepon dari Jipa Pada malam harinya Raju dan Chandru mendapatkan sebuah undangan dari seorang bos mafia yang bernama Imron Dan mereka pun menyapanya Namun mereka malah mendapatkan sebuah hinaan dan ancaman dari Imron Bahkan Imron juga mengatakan akan membunuh Chandru seperti binatang jika dia berani mengganggu bisnisnya Mereka pun hanya bisa terdiam Ketika pulang Chandru merasa kesal telah diancam oleh Imron Bahkan sampai pulang pun ia masih saja kesal Namun ternyata Raju membawa kabar bahagia kalau ia telah menculik Imron Mendengar itu Chandru pun terlihat mood lagi dan mengajak Raju untuk segera mengeksekusinya Lalu Chandru pun popolontongan dan mengatakan kembali apa yang dikatakan Imron saat mengancamnya Lalu Raju memperingatinya untuk tidak membuat masalah dengannya jika ia tidak mau mati Imron pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa Dan Raju mengatakan kalau ia akan memberikan kesempatan Imron hidup lebih lama dan Raju pun melepaskannya Setelah itu Chandru memberi sebuah hadiah mobil mewah kepada Raju karena telah berhasil menculik Imron Dan ternyata di dalamnya juga ada Jipa Namun Jipa terlihat sangat marah karena Raju yang tidak pernah menghubunginya lagi Lalu Chandru menyuruh Raju berlibur satu minggu untuk berkencan dengan Jipa Dan menyuruh Raju untuk mengganti nomor teleponnya agar tidak ada yang mengganggunya Raju yang mendengar itu langsung gasken Lalu mereka pun pergi liburan dan terjadilah iindiaan Tapi saat mereka pergi ke sebuah karnapal tiba-tiba mereka diserang oleh gangster yang tidak dikenal Raju pun langsung membawa Jipa ke dalam mobil untuk menyelamatkan diri Lalu ia menelpon Chandru untuk menanyakan kabarnya disana Namun teleponnya tiba-tiba putus Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat nongkrong gengnya Saat Raju kembali ke tongkrongan Ia melihat Chandru sudah tewas dalam kondisi yang habis disayat oleh pisau Raju pun terlihat sangat sedih Lalu ia pun mengamuk dan menanyakan siapa pelaku yang telah membunuh Chandru Tapi mereka semua tidak bisa menjawab dan berusaha menenangkannya Lalu Raju beranggapan bahwa pembunuhnya adalah Imron Ia pun langsung mengajak Amar untuk segera membunuh Imron Namun ternyata Amar juga mengkhianati Raju Ia langsung ditembak oleh Amar dan membuatnya jatuh ke sungai Lalu Amar menelpon Imron dan mengatakan bahwa Raju telah mokad Setelah kejadian itu Karim tidak mengetahui lagi dengan keadaannya Raju Tidak lama kemudian Amar and the gang datang ke pangkalan taksi milik Karim Dan Amar langsung menghajar karyawannya Karim karena ia tidak meminjamkan mobil Melihat telah itu Karim pun langsung menyuruh Krishna untuk bersembunyi Agar tidak terjadi sesuatu kepadanya Lalu Amar menghampiri Karim dan mengancamnya Lalu menyuruh Karim agar karyawannya memberikan mobil jika ia meminjamnya Dan ia pun langsung pergi dari sana Tapi si botak melihat Krishna dan mengatakan bahwa ia adalah saudaranya Raju Mendengar hal itu Amar langsung menghampiri Krishna Dan mengatakan kalau ialah yang telah membunuh saudaranya Dan sekarang Krishna lah selanjutnya Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menembak Krishna Karim pun berusaha untuk mencegahnya Namun saat terdengar suara pistol Amar CS terkejut Karena bukan Krishna yang mokad Melainkan anak buahnya Dari sinilah Krishna membuka rahasianya Kalau ternyata ia adalah Raju Dan tujuan ia menyamar menjadi Krishna adalah untuk mencari pembunuh Chandru Karim yang melihat hal itu menyuruh anak buahnya untuk menutup gerbang Agar tidak ada yang kabur Dan terjadilah baku hantam Raju pun dengan mudah membantai semua anak buahnya satu persatu Bahkan ia juga langsung membunuh Amar Setelah berhasil membantai mereka Raju mengatakan kepada Karim agar rahasianya tidak dibongkar Sampai ia menemukan siapa pembunuh sahabatnya itu Setelah itu kini Raju tinggal di rumah Karim sebagai Krishna Lalu Karim melanjutkan cerita saat Chandru terbunuh Yang dimana sebelum kejadian Chandru mendatangi sebuah pertemuan Namun saat itu Karim dilarang untuk ikut Setelah Chandru dan Raju dikebarkan telah terbunuh Kini geng mereka terbagi dua Tapi Karim mencurigai Jaki karena saat pemakaman Chandru ia tidak datang ke sana Mendengar hal itu Raju ingin menemui Jaki Lalu ia melihat poster balapan kuda Dan ia teringat bahwa Jaki juga menyukai itu Dan ia pasti ada di sana Raju pun langsung datang ke acara balap kuda itu untuk menemuinya Dan ternyata benar si Jaki ada di sana Setelah selesai acaranya Raju langsung mengikuti Jaki Menyadari ada yang mengikutinya Jaki pun langsung lari ketakutan Namun Raju langsung melemparkan tongkatnya untuk menghentikan Jaki Dan ia langsung menajungnya Setelah melihat kalungnya Jaki pun langsung menyadari bahwa itu adalah Raju Ketika Raju akan membunuhnya Jaki menjelaskan Dan bersumpah kalau ia tidak ada hubungannya dengan kematian Chandru Karena waktu itu ia disuruh Johnny untuk tidak ikut ke pertemuan itu Setelah Chandru terbunuh ia dikabari oleh Johnny Dan mengancamnya untuk melupakan hal ini Dan ia akan diberi imbalan Jaki pun merasa ada yang aneh dan telah terjadi sesuatu Ia pun langsung menelpon Raju Namun Raju tidak bisa dihubungi Oleh karena itu ia pun langsung menelpon Chandru Namun yang menjawab adalah Johnny Dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Jaki Akibat hal itu Jaki bersembunyi karena takut dibunuh Mendengar hal itu Raju pun menanyakan keberadaan Johnny kepada Jaki Dan singkat cerita Raju pun berhasil menculik Johnny Dan membawanya ke tempat kosong Lalu ia mencekiknya dan memaksa Johnny untuk menjelaskan semuanya Lalu ia menceritakan kembali peristiwa itu Dimana ketika pertemuan Chandru mengira ia akan bertemu dengan seorang pengusaha Namun yang datang ternyata Imron Dan Imron juga langsung menembaki beberapa anak buahnya Chandru Chandru yang melihat hal itu pun langsung melawan mereka sendirian Bahkan ia juga berhasil membuat Imron terpojok Saat Chandru ingin menghajarnya Tiba-tiba tiga teman Chandru mencegahnya dan berkhianat Yang dimana itu adalah Amar, Johnny, dan Manos Dimana mereka telah disuap oleh Imron Karena ia ingin balas dendam saat ia diculik oleh Raju Lalu Imron langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk Chandru Sebelum meninggal Chandru memperingati bahwa Imron juga akan merasakan dihianati oleh anak buahnya sendiri Dan Chandru juga mengatakan bahwa Raju yang akan membantai para pengkhianat itu Namun Imron mengabaikannya dan langsung menusuknya hingga mati Mendengar itu Raju sangat sedih sahabatnya mati mengenaskan Hanya karena pengkhianat yang lebih memilih harta dibandingkan temannya sendiri Raju pun tanpa banyak bacot langsung menembak kepala Johnny hingga is dead Setelah itu Raju pulang ke rumah Karim Dan terlihat saudara Karim telah menyukai Raju Namun Raju masih tidak bisa melupakan kenangan-kenangan manis saat bersama Jipa Dan masih fokus mencari pengkhianat selanjutnya Yaitu Manos Pagi harinya Raju datang ke kantor Manos Dan masih berpura-pura menjadi Krishna Dan ia langsung membuka rahasianya sebagai Raju di hadapan Manos Dan menghajar semua anak buahnya si Manos Saat Raju akan menembak Manos Manos berusaha menghentikannya Dan ia juga mengajak Raju untuk bergabung Agar dapat kekayaan yang melimpah dari Imron Namun Raju mengabaikan dan langsung menembak kepalanya Manos Di tempat lain rumah Karim diacak-acak oleh Imron CS untuk mencari Raju Karena Imron telah menyadari bahwa Raju masih hidup Namun karena Raju tidak ada mereka pun menculik saudara perempuan Karim Untuk dijadikan tawanan Tidak lama kemudian Raju dan Karim pun datang ke sana Mendengar saudara Karim telah diculik Raju pun berjanji akan membawanya dengan selamat Lalu Karim menjelaskan kalau wanita itu bukan saudaranya Melainkan itu adalah Jipa pacarnya Raju Yang ternyata selama ini hanya Jipa yang percaya kalau Raju masih hidup Dan setelah diberitahu oleh Karim Raju ada di rumahnya Jipa pun menyamar jadi saudara Karim agar bisa melihat Raju setiap hari Hal itu ia lakukan agar tidak mengganggu Raju untuk membalaskan dendamnya Di sisi lain Jipa sedang disekap di gedung kosong Bahkan mereka juga menyunut tangan Jipa dengan udut saat melihat ada nama Raju di tangannya Tidak lama kemudian Raju datang untuk menyelamatkannya Sehingga terjadilah baku hantam satu versus airway Raju pun terlihat sangat pro melawan mereka hingga berhasil menyelamatkan Jipa Namun tiba-tiba anak buahnya Imron membawa pasukan tambahan Dan membuat Raju terkapung hingga tidak bisa berbuat apa-apa Lalu mereka memberitahu Imron bahwa Raju sudah di tangan mereka Imron pun menyuruh untuk membawa Raju kehadapannya dengan keadaan masih hidup Setelah sampai disana Imron pepolontongan dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Raju Seperti ia membunuh Chandru Namun disini Raju terlihat masih tetap santuy Dan benar saja tiba-tiba anak buah Imron menyerang bodyguardnya Lalu Raju mengatakan bahwa anak buah Imron sudah bergabung dengannya saat di perjalanan menuju ke sini Dan Raju berhasil mengiming-imingi mereka dengan cara menjanjikan harta Imron akan diberikan kepada mereka Setelah menjelaskan Raju pun langsung menusuk Imron seperti yang dilakukan kepada Chandru sahabatnya hingga tewas Lalu anak buah Imron menyuruh Raju pergi dan mereka akan mengurus mayat Imron Tapi ternyata Raju langsung menembak mereka karena Raju tidak menyukai seorang pengkhianat Dan di akhir film Raju dan Jipa bertemu dengan si Asep si supir taksi Dan kini ia juga menyadari bahwa Krishna adalah Raju Dan film pun tamat ending yang cukup mantap cuy